Paju terus min 1 banyomba Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Mari kita mulai dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang wujud benda Kita bisa memperhatikan berbagai macam wujud benda yang ada di sekitar Baik itu di rumah ataupun di luar rumah, itu terdapat banyak sekali benda-benda yang ada Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini Anak-anak, pembelajaran kali ini kita akan mencari informasi tentang benda-benda di sekitar kita Apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam Yang memiliki wujud, menempati ruang dan memiliki masa Masa dapat diukur dengan cara ditimbang Nah, dari pengertian tadi Kita bisa menyimpulkan Atau mengambil informasi bahwa ciri-ciri benda itu memiliki wujud Kemudian menempati ruang Yang ketiga adalah memiliki masa Wujud benda itu ada tiga macam yaitu padat, cair, dan gas Jenis-jenis benda itu ada benda hidup dan ada benda mati Benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan Di antaranya yaitu ciri-ciri kehidupan, ciri-ciri benda hidup Itu bergerak, tumbuh, bernafas, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, bekat terhadap rangsang Contoh dari benda hidup yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan Kemudian benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan Itu kebalikan dari benda hidup tadi Contohnya buku, kursi, batu, tanah, dan lain-lain Nah, lihat gambar tersebut Kita akan memilih benda dan bukan benda Di sini ada panas api inggun Apakah panas api inggun mempunyai bentuk? Tidak Apakah api inggun itu mempunyai masa atau menempati ruang? Tidak Berarti api inggun itu bukan benda Kemudian adalah minyak goreng Minyak goreng apa mempunyai bentuk? Ya, minyak goreng juga mempunyai bentuk Sehingga minyak goreng termasuk dalam benda Kemudian adalah cahaya lampu Apakah cahaya lampu mempunyai bentuk? Mempunyai masa atau menempati ruang? Tidak Ya, cahaya lampu bukan benda Kemudian ember Ini ember sudah jelas ada bentuknya Berarti ember merupakan benda S juga sama Merupakan benda Balon juga benda Nah, kemudian adalah suara Ayo Apakah suara mempunyai bentuk? Ya, suara tidak mempunyai bentuk Sehingga suara itu bukan termasuk benda Kemudian ada radio Radio sudah jelas ada bentuknya ini Ya, radio termasuk benda Kemudian ada hewan apa ini? Kerinci Ya, kerinci sudah otomatis Ini adalah sebuah Ben-benda Ya, benda hidup Oke, kita lanjut Sifat fisik benda Sifat fisik adalah sifat-sifat Yang bisa kita mati Kita ukur Kita rasakan secara langsung Oleh panca indera Sifat-sifat fisik benda Dikelompokkan berdasarkan Warna Bentuk Ukuran Wujud Kekuatan Dan bahan penyusun benda Baik, kita bahas satu persatu Yang pertama adalah warna Benda di sekitar kita Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna Ya Contohnya Ini pada gambar ini Ini ada warnanya masing-masing Kemudian Bentuk Benda-benda di sekitar kita Mempunyai beragam bentuk Perhatikan gambar-gambar tersebut Gambar-gambar ini ada benda berbentuk bulat Sekitiga Sekitiga Dan ini juga sama Oke Kita lanjut Ukuran Benda yang ada di sekitar kita Mempunyai beragam ukuran Ada yang besar Ada yang kecil Ada yang panjang Dan ada yang pendaki Ini perhatikan gambarnya Ukurannya juga berbeda-beda ini gambarnya Oke lanjut Kemudian ada wujud Benda di sekitar kita Mempunyai beragam wujud Ada yang wujudnya padat Ada yang wujudnya cair Dan juga ada yang wujudnya gas Yang selanjutnya adalah kekuatan Benda di sekitar kita mempunyai beragam kekuatan Ada benda yang kuat sekali Ada benda yang rapuh Kemudian bahan penyusun benda Di sekeliling kita Banyak sekali benda-benda yang berbeda Bahan penyusunnya Ada benda yang terbuat dari Kayu Kertas Plastik Kaca Logam Dan lain-lain Oke kita bahas Yaitu bahan penyusun benda Benda-benda yang ada di sekeliling kita Memiliki bahan penyusun yang berbeda-beda Bahan penyusun tersebut Memiliki sifat Kekurangan Dan kelebihan yang berbeda juga Kayu Sifat kayu keras dan kuat Kayu merupakan benda isolator Atau pengantar panas yang buruk Kayu tidak tahan air Kayu mudah dibentuk Dan mudah terbakar Kelebihan dari kayu Yaitu mudah dibentuk Kemudian jenis kayu tertentu Seperti kayu jati Dapat bertahan Sampai ratusan tahun Kekurangan dari kayu adalah Mudah terbakar Jenis kayu tertentu Mudah terserang Rayap Atau serangga Dan kayu mudah lapuk Kemudian plastik Sifat dari plastik Tidak mudah menyerap air Plastik juga bersifat isolator Plastik Sifatnya ringan Tidak mudah pecah Kemudian mudah dibentuk Dan beberapa jenis plastik Ada yang tembus pandang Dan tentur Kelebihan dari plastik Yaitu murah Dan tahan lama Tidak menyerap air Atau tidak tembus air Mudah dibentuk Dan ringan Kekurangan dari plastik adalah Bahwa plastik Membutuhkan waktu yang sangat lama Untuk terurai Secara alami Di dalam tanah Membutuhkan 50 sampai 100 tahun Untuk dapat terurai Lama sekali Kemudian cara mengurai sampah plastik Yaitu Melalui Red juice Yaitu Mengurangi penggunaan plastik Kemudian yang kedua adalah Red juice Yaitu Menggunakan Kembali Plastik yang bisa digunakan Beberapa kali Kemudian Recycle Yaitu Mendalur ulang Limbah plastik Menjadi barang-barang Yang berguna Kemudian Kertas Sifat dari kertas Itu yang pertama Ringan Kemudian Mudah robek Dan mudah terbakar Kelebihan dari kertas Yaitu Benda yang terbuat dari kertas Lebih ringan Daripada benda yang terbuat Dari bahan lainnya Kekurangan dari kertas Yaitu Mudah terbakar Mudah robek Dan tidak Tahan air Yang selanjutnya adalah Kaca Sifat kaca Kuat Dan tembus pandang Kaca tahan panas Mudah dibentuk Jika dipanaskan Kaca tidak menyerap air Kaca juga merupakan Benda isolator Kelebihan kaca Yaitu Yang pertama Mudah dibersihkan Jika kotor Beberapa jenis kaca Bisa Didaur ulang Kaca Mudah dibentuk Jika dipanaskan Kaca juga bisa Berkali-kali Dipakai Kekurangannya Yaitu Kaca mudah pecah Kaca lebih berat Tidak semua kaca Bisa didaur ulang Karet Sifat karet Kuat Lentur Dan elastis Kemudian Karet itu Tidak tahan api Yaitu Meleleh Jika dipanaskan Karet Tidak tembus air Karet Juga merupakan Benda isolator Kelebihan dari karet Yaitu Lentur Dan mudah dibentuk Karet Tahan air Karet Tidak mudah Gusut Kekurangan dari karet Adalah Mudah meleleh Jika terkena panas Mudah-mudah terbakar Dan logam Wujudnya itu Keras Kuat Dan mentur Tidak mudah terbakar Beberapa jenis logam Tidak mudah berkarat Menurut logam Tahan air Logam merupakan Benda konduktor Yaitu Pengantar panas yang baik Kelebihan logam Yaitu Tahan lama Dan tidak mudah Dimakan rayap Kemudian Kekurangan dari logam Adalah Tidak tahan Terhadap Benturan keras Atau bisa Penyok Baiklah anak-anak Untuk selanjutnya Kita akan membahas Tentang wujud benda Setiap benda Pasti memiliki wujud Wujud adalah Isi dari suatu benda Atau zat Jika kita menyentuh Atau memegang Suatu benda Maka akan merasakan Bentuk dan wujudnya Wujud benda Ada tiga Yaitu Padat Cair dan gas Mari kita bahas Satu persatu Yang pertama Benda padat Benda padat adalah Benda yang wujudnya padat Dan mempunyai Bentuk tertentu Ciri-ciri benda padat Yaitu Bentuk dan volumenya tetap Menempatkan ruang Dan memiliki berat Contohnya adalah Ada buku Pensil Jam Sepatu Tas Dan lain-lain Kemudian Benda cair Benda cair adalah Benda yang memiliki Bentuk yang tidak tetap Menyesuaikan bentuk Sesuai tempat Yang didiaminya Benda cair Mengelir dari Tempat yang lebih tinggi Ketempat yang lebih rendah Ciri-ciri benda cair Yaitu Yang pertama adalah Bentuknya berubah Ya berubah-ubah Menekan ke segala arah Dapat meresap Melalui celah Dan memiliki berat Contoh dari benda cair Ada Minuman botol Ada minyak Ada kecap Ada susu Dan lain-lain Kemudian Benda gas Benda gas adalah Memiliki Adalah benda yang memiliki Volume dan bentuk Yang selalu berubah-ubah Sesuai dengan tempat Atau wadahnya Ciri-ciri benda gas Yaitu bentuknya Dan volumenya berubah-ubah Sesuai dengan wadahnya Benda gas menekan Ke segala arah Benda gas Tidak dapat terlihat Dengan kasat mata Tetapi bisa dirasakan Benda gas Benda gas juga Memiliki berat Contoh dari benda gas Yaitu Asap dari kendaraan Bermotor Angin Kemudian gas Yang ada di dalam Tabung gas Kemudian Angin yang ada di dalam Bahan kendaraan Itu juga Merupakan benda Gas Baiklah Bahasan yang selanjutnya Adalah Perubahan wujud benda Perubahan wujud benda Adalah perubahan Bentuk suatu benda Menjadi bentuk Yang berbeda Karena benda Menerima Atau Melepas Energi panas Yang disebut Kalor Ya Oke Penyebab perubahan wujud Ada tiga Yaitu Mertama suhu Yang kedua Ukuran benda Yang ketiga Jumlah Z Perubahan wujud Benda Bisa terjadi Yang pertama Akibat melepas kalor Yaitu Proses membeku Mengembun Dan mengkristal Kemudian Akibat Menyerap kalor Yaitu Proses mencair Menyubrim Dan menguap Baik Perhatikan Bahan Berikut Ya Perubahan Perubahan Wujud benda Ya Nih Baik kita lihat Kita bahas Yaitu Benda cair Berubah menjadi Benda padat Disebut membeku Benda padat Berubah menjadi Benda cair Disebut mencair Benda cair Berubah menjadi Benda gas Itu namanya Mengembun Kemudian Benda gas Berubah menjadi Benda cair Itu namanya Menguap Benda gas Berubah menjadi Benda padat Itu namanya Mengkristal Ya Ini Bisa dicontohkan Yaitu Proses terjadinya Salju Kemudian Benda padat Ya Benda padat Berubah menjadi Benda gas Itu namanya Menyublim Itu terjadi Misalnya Di Benda Kapur barus Ya Kapur barus Apabila kita letakkan Di dalam Ruangan terbuka Maka Lama-lama Akan habis Itu namanya Menyublim Baiklah Anak-anak Itulah Yang bisa Pak Guru sampaikan Ya Semoga Kalian semua Bisa paham Dan dapat Mengerjakan Tugas-tugas yang ada di modulnya Di modul masing-masing Oke Tetap jaga kesehatan Tetap semangat Tetap belajar Anak-anak Demikianlah Pembelajaran hari ini Semoga Kalian semua bisa paham Dan bermanfaat Bagi kita semua Terus semangat belajar ya Oke Baiklah Kita akhiri Pembelajaran hari ini Dengan membaca Hamdallah Bersama-sama Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama-sama Bersama Bersama Bersama